Oke guys, kali ini kita akan mereview syring pump dan infus pump Timpo HK1002 infusion pump Nah, ini bentuknya infus pump HK100 Romali 2 Nah, infus pumpnya ini simple bahwa ini bentuknya kecil ya Nah, ini elegan dan emissing ini bentuk dari belakang Dari belakang Nah, komplit ini sudah Bracketnya, plus Klemnya ini ya Recomplete Terus kelengkapannya juga ini sudah Ready, kabel power Terus manual hooknya Dan unitnya sendiri infus pump HK1002 Produk made in China ini Produk made in China Kemudian ini Yang satunya lagi ini adalah Syring pump HK403 403 Sama ini produknya adalah produk Made in China ini ya Nah, ini bentuknya Bagus sekali ini Nah, ini ada Handernya ini pegangan tangan di atas Terus Nah, ini sudah komplit ya Terus kita tes dulu nih Pas dulu Oh, ini Bagus nih ya Bagian Tempat Splitnya ini Terus ini juga Kuat sekali ini Tarik Nah, ini untuk menarik ini Tidak bisa hati-hati Karena sering Mengalami Patah di bagian Klem Squidnya ini ya Kembali lagi Oh, ini Layar LCD Ini ya Jadi, saat monitor Saat di Charger Ini Ini Monitor Battery AC Saat Kita Sambungan ke Arus PLN Kemudian ini menu-menunya Ada Bonus Star Terus Hapus Clear atau stop ini Kemudian Silent C C Silent ini ya Terus ini ada Enter Ini juga Ada Tulisannya ini 1 sampai 10 Ini untuk Mengatur Settingan Memberi obat 1 2 1 2 2 3 3 7 9 9 9 10 11 13 13 Oh, ini harus Di Install Dulu Masukin Serinya Dulu Baru Bisa Disetting Ya Sopet-sopet Ya Install Masukkan Split Kemudian Kita Baru Baru bisa Men-setting Siring pump Ini ya Nah Ini bentuknya Oke Siring pump Yang sangat Kecil Dan Mudah Dibawa oleh Para Dokter-dokter Ini ya Sangat simple Ya Bentuknya Sip Sip Oke Sampai Disini dulu ya Saya Mereview Infus pump Dan Siring pump Yang sangat Kecil Ini bentuknya Dan layarnya Ini ya Pokoknya Cocok ya Untuk para Tugas Medis Untuk Digundangan Oke Semoga Berbafat Jangan lupa Jaga Kesehatan ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sip 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 selamat menikmati